Intro Tim unit tereskrim Polsek Patumba kembali berhasil meringkus 4 tersangka kurir narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional seberat 6 kg. Keempat tersangka diamankan dari lokasi yang berbeda yakni di Simpang Lampu Merah Jaring Road Kota Medan dan SPBU Jaring Lintas Sumatera tepatnya di Kelurahan Mekarsari, Kabupaten Batubara. Penangkapan keempat tersangka dilakukan setelah pihak Polsek Patumba menemak informasi bahwa ada transaksi pengiriman paket yang diduga berisi sabu dari Kota Medan yang akan dibawa ke Provinsi Jambi. Kemudian tim unit tereskrim Polsek Patumba yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kompol Arvin Fahreza bersama kandid tereskrim Ibtu Pilipurba langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, keempat tersangka mengaku sudah 4 kali beraksi mengedarkan narkotika jenis sabu yang semuanya diedarkan di Provinsi Jambi dan Palembang. Sangka mengaku mendapatkan upah senilai 30 juta rupiah per kilogramnya. Atas perbuatannya, keempat tersangka terkena pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Jadi, rekan-rekan unit tereskrim Polsek Patumba, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada tempat penyimpanan, penyimpanan sabu-sabu di wilayah Patumba atau di wilayah hukum Warestabus Medan. Dari informasi tersebut, didapatkan lagi informasi bahwa ada 4 orang, 4 orang dari Aceh yang akan datang atau masuk ke Kota Medan untuk mengambil sabu-sabu sekitar 6 kilo. Di mana modusnya adalah mereka menggunakan 2 mobil berangkat dari Aceh, yaitu 1 menggunakan mobil Afansa dan 1 lagi menggunakan mobil Ivina. Salah satu modus yang mereka gunakan adalah mereka memakai pospits atau mereka memakai checker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!